Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar nih teman teman semuanya oke di kesempatan kali ini saya akan membuat cendol dengan harga jual 3000 rupiah per satu gelasnya tutorialnya lengkap banget dari bulai membuat cendol kemudian membuat sirup gula merah dan juga cara memasak santannya dari satu video ini lengkap banget udah bisa langsung sampai jualan ya teman teman nah di kesempatan kali ini saya tidak menggunakan es serut tapi menggunakan es batu biasa supaya lebih simple seperti ini ya teman teman tidak menggunakan es serut oke langsung aja tanpa panjang lempar kita ke cara pembuatannya yang pertama siapkan baskom besar seperti ini supaya lebih leluasa saat mengaduknya ya teman teman kemudian siapkan tepung tapioca ini untuk membuat bibit cendolnya ya jadi untuk membuat bibit cendolnya menggunakan tepung tapioca hanya 1 sendok munjung seperti ini ya 1 sendok munjung cukup kemudian tambahkan pasta pandan kurang lebih setengah sendok makan kemudian tambahkan air ini air biasa air galun juga boleh kurang lebih sekitar 5 sendok makan lah ya ini untuk melarutkan tepung tapioca dan pewarnanya saja nanti setelah ini tinggal aduk-aduk sampai merata dan kemudian kita akan tambahkan air panas yang mendidih ya kurang lebih 50 milian lah oke kemudian tinggal kita tambahkan air panas yang baru mendidih ya teman teman sekitar 50 mili atau sekitar 70 mili ya dikira-kira saja gak apa-apa kemudian kita aduk-aduk sampai tepung tapioca itu mengental ya teman teman sampai seperti slam seperti ini seperti di video disini kan saya sedang membuat cendol beras ya tapi mungkin ada yang bertanya kok pakai tepung tapioca bang nah disini saya akan jelaskan jadi ini tuh bibit cendol bibit cendol yang pakai tepung tapioca supaya saat mencetak cendolnya itu keluarnya tidak tersendat atau mulus ya teman teman jadi harus pakai tepung tapioca 1 sendok munjung nah langkah selanjutnya tinggal kita tambahkan tepung beras 500 gram tapi disini tambahkan setengahnya dulu ya ya segini dulu nanti setelah adonannya tercampur kita tambahkan lagi semuanya tepung berasnya jadi diaduk-aduk dulu seperti ini karena bibit cendolnya masih panas kita gunakan sendok aja dulu jika bibit cendolnya sudah agak tercampur kemudian kita uleni saja menggunakan tangan dan jangan lupa untuk mencuci tangan dengan bersih ya supaya lebih higienis kemudian kita uleni saja seperti ini menggunakan tangan ya ini adonannya masih kering kita tambahkan air lagi air bersih sekitar 50 ml air jika adonannya sudah seperti ini tinggal kita tambahkan lagi sisa tepung beras tadi ya dan kemudian kita uleni lagi sampai adonannya kalis oke jika adonannya sudah siap kita coba cetak dulu dan ini dia cetakan cendolnya seperti ini saya gunakan mangkok kemudian dilubangi bawahnya ya dan kemudian samping mangkoknya dilumuri dengan minyak sayur seperti ini supaya keluarnya itu lancar ya teman-teman tidak tersendat oke saya akan tes dulu adonannya apakah sudah bisa dicetak atau belum ya kemudian kita ambil beberapa adonan seperti ini dan kemudian kita bisa lihat dari keluarnya ya teman-teman nah misalkan keluarnya itu sudah mulus dari atas ke bawah itu tidak ada yang tersendat atau tidak ada yang besar kecil keluarnya itu langsung bisa kita cetak bisa langsung kita masak ya tapi jika masih ada yang tersendat kita uleni lagi sampai keluarnya itu mulus baru bisa kita cetak ya teman-teman kemudian siapkan air yang mendidih seperti ini satu panci ya dan langsung aja kita cetak cendolnya nah yang pertama keluar ini kita ambil seperti ini ya teman-teman kemudian kita tinggal ayun-ayun saja seperti ini sampai adonan di mangkoknya habis jadi ukurannya bisa disesuaikan jika mau ukurannya besar mangkoknya tinggal kita turunkan saja tapi jika mau ukurannya lebih kecil mangkoknya bisa naikkan ke atas ya kemudian tinggal kita tunggu nah bisa dilihat sampai mengambang seperti ini kemudian itu baru bisa kita angkat ya kemudian kita angkat ke wadah yang lain yang bersih air bersih kalau baru matang seperti ini seperti mie hijau ya teman-teman tapi kalau setelah direndam selama 2 jam itu akan terpotong dengan sendirinya akan terputus dengan sendirinya tanpa harus kita potong-potong seperti itu ya jadi otomatis putus sendiri cendolnya ya nah oke kemudian kita pindahkan ke wadah yang lain yang berisi air seperti ini nanti kemudian akan saya rendam lakukan hal yang sama seperti tadi sampai adonannya habis ya teman-teman bisa dilihat ya cara membuatnya simple banget menurut saya dan cepat banget 10 menit sudah bisa jadi cendol ya jadi adonannya jangan dihabiskan satu mangkok disisakan aja seperempat ya nanti diulang lagi seperti itu caranya nah jika tidak mau naik kita bantu seperti ini lihat hasilnya mantap teman-teman jika sudah mengambang seperti ini jangan langsung diangkat ya teman-teman kita diamkan dulu kurang lebih setengah menit lah supaya bisa matang sempurna bagus jika adonannya tinggal sedikit kita gunakan corong seperti ini teman-teman bisa dilihat ya corong seperti di video nah jadi ukurannya bisa disesuaikan bisa kalau mau besar tinggal kita turunkan saja kalau mau lebih kecil bisa kita naikkan ke atas ya ini sisa adonan tinggal sedikit jadi pakai corong seperti di video ini oke jika sudah selesai kita ganti rendaman airnya ya teman-teman kita saring dulu cendolnya ih mantap dari 500 gram tepung beras bisa menjadi banyak banget ya ini kalau direndam selama 1 jam atau 2 jam bisa mengembang lebih banyak lagi teman-teman kemudian saya akan pindahkan saya akan rendam ke termos ini ini dia cendolnya jadi jangan khawatir walaupun ini panjang-panjang seperti mi tapi jika direndam selama 2 jam 1 jam sampai 2 jam nanti akan terpotong dengan sendirinya cendolnya ya teman-teman kemudian kita rendam menggunakan air bersih ya cukup tinggal kita tunggu saja minimal 1 jam sampai 2 jam ya oke sambil menunggu cendolnya direndam saya akan buat sirup gula merahnya siapkan 2 kg gula merah seperti ini 1 plastiknya ini setengah kilo ya 2 kg gula merah langsung aja kita masukkan semuanya ke panci kemudian tambahkan 500 ml air oke langsung saja kita menyalakan kompornya oh ya untuk api kompornya kita gunakan api kompor kecil dulu ya supaya nanti gulanya tidak gosong dan jangan lupa tambahkan 1 sendok makan garam tambahkan juga vanili bubuk atau vanili cair supaya aroma gulanya lebih wangi ya oke jika api kompornya sudah nyala tinggal kita tunggu sampai gula merahnya agak mencair baru kita bisa mengaduk-aduknya nah sesekali kita aduk ya supaya gula merahnya tidak gosong ini saya tidak menggunakan pewarna alami di video saya sebelumnya ada cara membuat gula merah untuk cendol dan cincau itu saya menggunakan pewarna alami yaitu yang gula pasir di menjadikan karamel supaya gosong nah jika sudah mendidih seperti ini jangan dulu langsung kita matikan ya kita lanjut dulu rebus selama 1 menit supaya gulanya bisa kental kalau udah dinginnya itu kental ya jika kurang lebih sudah 1 menit langsung aja kita matikan kompornya boleh diaduk-aduk seperti ini supaya busanya hilang ya oke cendolnya sudah jadi gula merahnya pun sudah jadi tinggal kita buat santannya ini dia hasil dari 5 butir kelapa parut yang saya peras nah untuk airnya 4 liter dari 5 butir kelapa parut ya yang ukurannya besar jadi hasilnya 1 panci penuh seperti ini teman-teman oke kemudian langsung saja kita nyalakan kompornya kita masak dan jangan lupa sambil diaduk-aduk ya supaya santannya tidak pecah jangan ditinggal nanti santannya bisa pecah dan rasanya tidak akan gurih kemudian tambahkan 1 sendok makan garam dan juga vanili secukupnya oh iya teman-teman disini saya lupa tidak menambahkan daun pandan ya jadi tinggal tambahkan aja daun pandan 3 lembar daun pandan oke kemudian tinggal diaduk-aduk saja seperti ini sampai mendidih ya ingat jangan ditinggal nanti santannya bisa pecah jika sudah mendidih seperti ini langsung saja kita matikan kompornya dan tunggu sampai dingin ya santannya selama 1 jam saya rendam dan ini dia hasilnya teman-teman jadi sudah terpotong dengan sendirinya ya sudah terputus dengan sendirinya dan ini juga gula merahnya ini masih agak anget sih sebenarnya ya kalau udah dingin ini lebih kental lagi gula merahnya akan lebih kental lagi oke ini dia santannya tinggal kita sajikan saja untuk harga jualnya dijual Rp3.000 per cup aja sudah untung banyak banget nih teman-teman dan juga es batu secukupnya ya oke langsung saja saya akan coba menyajikannya untuk gelasnya disini saya menggunakan ukuran 12 os tambahkan es batu setengah gelas kemudian masukkan cendol 2 centong atau jika ada yang request mau tambah bisa kita tambah cendolnya ya kemudian tambahkan sirup gula merahnya 2 centong juga sama dan tambahkan santannya kurang lebih 3 centong atau sampai penuh 1 cup ya oke ini udah jadi teman-teman ya seperti ini dijual harga Rp3.000an aja ini masih untung banyak teman-teman ini dia cendol dowetnya wih mantep banget oke saya akan coba dulu semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua ya share juga ke sosial media kalian supaya lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang mantap pokoknya oke saya akan coba bismillahirrohmanirrohim jangan ngilir ya masya Allah rasanya enak banget santannya berasa banget kurih dan juga rasa gula merahnya pokoknya ini enak banget teman-teman masya Allah oke semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati